Halo Dreaders, kembali lagi di Dreadwise di Dreaddog Studio Halo Dreaders, tentunya kalian udah tau dong Dreaddog sekarang ada di Jakarta juga Nah, yang pasti kalian udah kenal dong sama kru Dreaddog Bandung Ada Opik Agung Iko Sekarang, kita bakal kenalan nih sama kru Dreaddog yang ada di Jakarta Ada siapa aja ya, let's go Halo, nama gue Maulana Fadila, gue asli Jakarta Nama gue Yudi, Yudi Rahman Profesi sebagai Dreaddog, eh sebagai Herat Posisi gue disini sebagai tukang jimbal, kondro, box braid Sebagai Hair Artis di Dreaddog Studio Jakarta Awal mulai itu gue suka dengan rambut gimbal dan gue coba belajar ngulik sendiri Terus dari gimbal itu gue coba beralih ke yang lain seperti kondro dan box braid Dreaddog tuh taunya di seminar, waktu seminar kita, waktu seminar barber Kita ke Bandung, berdua sama temen saya, dari Jakarta ke Bandung seminar, disitu kita selesai, eh pas seminar saya kaget tuh Ini ada yang gimbal, rame banget, berdua udah gitu duduknya paling depan, disitu mulai perhatiin, tapi kok gimbal kok beda gitu Yang ini gimbalnya bukan kayak lurus aja, tapi ada yang keriting juga panjang Setelah selesai, di luar kita ngobrol-ngobrol sama Mas Opik, sama Mas Doko Awal mulanya, kebetulan gue dulu suka nonton acara-acara konser-konser reggae dan Mungkin ada beberapa dari musisi-musisi reggae pernah merasakan servis di Dreaddog Akhirnya gue coba follow instagramnya, pas waktu itu kebetulan Dreaddog lagi butuh orang untuk gimbal dan gue coba apply ke dia Ternyata gue diterima Gue lagi main ke Bandung, gue kebetulan ada temen di ISB, Institut Seni Budaya Indonesia Mungkin yang orang tau itu STSI Waktu itu gue lagi main di ISB, tiba-tiba Dreaddog lagi butuh orang Dan gue coba apply melalui email, terus gue dipanggil sama Mas Doko sebagai owner Dan gue disuruh bantuin dia, waktu itu pas puasa kalo gak salah Selama puasa, terus sampe Lebaran, gue ikut sama Dreaddog yang di Lodaya Tapi setelah Lebaran itu kebetulan ada nyokap gue itu sakit dan gue gak bisa harus stay di Bandung Gue harus pulang ke Bogor untuk ngurusin nyokap gue Dulu sempet kerja juga lama di cleaning service, satu tahun Sampai akhirnya jenuh, memutusin gimana caranya punya skill yang gak dipunyain banyak orang Akhirnya terujur umus kalo dulu pernah ngerapin rabut temen-temen di sekolah Akhirnya mutusin buat jadi barber Terus ke Bogor sekolah di barber school Itu tahun 2018 kalo gak salah kalo gak Apa 2020 udah lama juga, eh 2020 Awal Oh kalo selama ini gue baru gimbal aja sih Tapi untuk mencoba ke temen-temen yang lain udah pernah kondro Terus box braid Dan gimbal juga, gimbalin temen-temen Kalo dulu paling, yang menurut gue paling gila itu diwarnain warna putih Sama gue pernah dibikin waktu itu Jaman-jaman SMP itu hair cut Eh, hair tattoo Biasanya nama-nama SMP itu kan suka ada nomor-nomernya ya Gue pernah gue tulis disini, disamping Nama SMP gue Kalo untuk saat ini paling ke nyukur Basic kan, saya dari barber man Disini kayak spesialis buat nyukur Nanti mungkin ke warna, saya juga bisa warnain rambut Hair coloring Gue ngerasa untuk di Red Dog itu Ya gue ngerasa enak aja kerja sama Mas Dokor itu Enaknya ya gue banyak belajar dari dia Tentang cara hair styling rambut Cara dia mengelola bisnisnya dia Itu yang gue jadi panutan Kedepannya sih buat Red Dog Studio Biar tambah rame Punya customer solid Kayak yang muda-uda biasanya Terus biar maju terus Dan tetap solid Misi utamanya sih Ingin memperkenalkan Red Dog di wilayah Jakarta Sebetulnya di Jakarta itu udah banyak Untuk studio-studio gimbal Dan gue pengen mencoba Untuk menaikkan kontrol di Red Dog Studio Jakarta Terima kasih tuh Biar maju terus Ternyat 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 Terima kasih.